Real Madrid sukses mengalahkan Barcelona 2-1 dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Spanyol 2023 hingga 2024 Usai pertandingan, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengungkap kunci comeback timnya atas Barcelona Real Madrid menumbangkan Barcelona di Estadi Olimpik Luis Companis, Barcelona, Spanyol pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat Sempat tertinggal, Los Blancos julukan Real Madrid sukses memenangkan pertandingan Sepasang gol untuk Real Madrid dicatatkan oleh Jude Belingham di menit ke-68 dan 92 Sementara, Blaugrana julukan Barcelona yang sempat unggul cepar mencanangkan gol via Ilkay Gundogan menit ke-6 Selepas pertandingan, Ancelotti mengungkapkan kunci kemenangan pertandingan ini adalah perbedaan sikap pada dua babak Don Carlo julukan Carlo Ancelotti mengakui, Los Blancos memang bermain kurang, menggigit, pada babak pertama Kunci pertandingan ini adalah perbedaan sikap dari babak pertama dan kedua Di babak pertama kami lambat, malas, tidak terlalu agresif Di babak kedua, justru sebaliknya, kata Ancelotti dilansir dari Marka, Sabtu Terkadang Anda tidak bermain seperti yang Anda inginkan Kami tidak berada di level kami Terkadang hal itu bisa terjadi Babak pertama harus dilupakan Untungnya babak kedua berbeda dan kami mampu menang, sambungnya Lebih jauh, Ancelotti juga memuji penampilan apik dari Belingham dalam pertandingan itu Pelatih asal Italia itu mengatakan, Belingham mampu menjadi pembeda dengan dua gol spektakulernya Belingham sangat efektif Gol pertama sangat bagus dan pada gol kedua dia sudah siap, tukasnya I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign